Intro Halo, kembali lagi bersama saya di channel Karya Deletama Kali ini, samping saya sudah ada mesin MLM 4.225R Disini kita menggunakan mesin collar ya, dengan dua silinder Dan disini saya akan jelaskan sedikit untuk fungsi-fungsi pengoperasian dan bagian-bagian tertentu ya, untuk bagian pengoperasian Disini adalah, yang pertama mungkin ada kunci kontak ya, start, start engine Dan disini adalah the twist truck ya, start kita menggunakan engine Kita akan tarik, sewaktu engine sudah itu baru kita kembalikan seperti semula Dan disini juga ada tuas ya, tuas untuk bagian RPM atau putaran engine ya, untuk gas Dan disini juga ada bagian tuas bagian blade, bagian bawah ya Jadi suatu saat kita sudah mesin berhidup, kita akan menggunakan blade atau memotong rumput ya, atau sebagainya Kita langsung tinggal tarik tuas tersebut, otomatis si blade itu akan berputar atau berjalan Disini bisa disetel ya, untuk kita bisa sesuaikan untuk tandasnya si rumput tersebut atau panjang tingginya rumput tersebut Jadi kita co-setel ya, tinggal kita tindah lubang-lubang tersebut, disini sudah disediakan kebanyakan lubangnya Kita setel, kalau sudah sesuai, baru kita kunci kembali Dan disini, untuk pengoperasian ya, pengoperasian jalan maju pun atau mundur disini adalah bagian stand, ini dua ya Jadi waktu pengoperasian, kalau kita sesuai tuas ya, kalau kita tekan ke depan, otomatis si tuas atau si roda tersebut akan berjalan ke depan Dan kalau kita tekan ke belakang, otomatis roda itu akan jalan ke belakang Dan untuk belok kanan kiri, itu kita sesuaikan dengan setang tersebut ya Jadi kalau kita mau belok kiri, otomatis setang yang sebelah kiri itu lah, otomatis agak ditahan sedikit Dan sebelah kanan, kita akan kencangkan, jadi otomatis dia akan belakang kiri Mungkin itu ya, sedikit yang saya bisa jelaskan Kebetulan saya ini sudah di lokasi pergubungan sawit ya Mungkin saya akan coba untuk memangkas di bagian-bagian atau membuat piringan bagian batang sawit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!